Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang biarawati yang memutuskan menjadi mu'alaf setelah mempelajari Al-Quran. Kisah ini penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan menuju hidayah bisa datang dari berbagai arah yang tak terduga. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana seorang biarawati yang awalnya mencari kelemahan Islam justru menemukan kebenaran dan keindahan Al-Quran. Perjalanan spiritual ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Al-Quran dalam merubah hati dan pikiran seseorang. Mari kita simak bersama-sama kisah inspiratif ini. Judul Masya Allah Biarawati Mu'alaf Gegara Pelajari Al-Quran Akui Awalnya Cari Kelemahan Islam Seorang biarawati mu'alaf atau masuk Islam gara-gara pelajari Al-Quran belakangan beredar di media sosial. Biarawati bernama Irena Handopo pelajari Al-Quran mengaku awalnya dari kelemahan Islam. Biarawati ungkap kisah mu'alaf pada awalnya mantan biarawati Irena Handopo membandingkan kosep ketuhanan dalam Islam. Bahkan Irena Handopo tinggalkan Kristen dan masuk Islam berawal dari menentang dan cari kelemahan Islam. Alih-alih menemukan kelemahan yang dicari, Irena justru jatuh hati pada konsep ketuhanan pada Islam. Sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dahulu ia mempelajari Islam untuk mengetahui kelemahannya. Kini sebaliknya, Irena malah mengakui Islam sebagai agama yang paling sempurna. Awal mula Irena Handopo menjadi mu'alaf, yaitu ketika ia berdiskusi tentang dosen di biara soal perbandingan agama terkait konsep keimanan. Irena yang hobi membaca dan memiliki rasa penasaran tinggi, kemudian mengusulkan diri untuk mempelajari Islam langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Tak disangka, dosennya mengizinkan Irena mempelajari Islam dari Al-Quran sehingga dengan riang. Mantan biarawati itu segera ke perpustakaan untuk meminjam Al-Quran tanpa terjemahan. Alhasil, setelah dibawa pulang, Irena bingung melihat huruf-huruf Al-Quran karena sama sekali tak bisa membacanya. Oleh karena itu, di hari berikutnya, Irena pun memutuskan untuk meminjam Al-Quran yang memiliki terjemahan. Saya pulang ke Biarawa, dan malamnya saya baca Al-Quran. Tapi, cara baca terbalik. Saya buka dari belakang, bukan dari depan. Maka saya berjumpa surat Al-Ikhlas, ungkapnya dalam tayangan di kanal Youtube Cinta Quran TV. Ini jawaban Allah. Baru baca, terjemahan itu saja. Saya sudah terkejut. Ini yang mutlak benar. Bagi saya, Allahu Ahad. Allah itu Esa. Ya, itu betul. Enggak mungkin dua. Kalau dua, Tuhan itu ciptaan, katanya. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan di Al-Quran itu menurutnya adalah sempurna dan tak terbantakan. Sebelum menemukan konsep ketuhanan di Al-Quran, ia mengaku di doktrin soal pegandaian berbagai konsep Tuhan yang ada di sisi kelemahannya. Misalnya, konsep Tuhan itu satu dalam segitiga. Maka dari itu, ia penasaran bagaimana kalau nanti ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, apakah bisa nanti konsep ketuhanan bisa menjadi segi empat dan artinya Tuhan ada penambahan. Namun, kala itu Irena dilarang untuk menggugat hal dasar seperti itu karena katanya terlarang dalam dogma. Irena juga merasa penggandayan Tuhan dengan telur pun punya kelemahan konsep secara logika. Itu karena jika konsep Tuhan seperti telur, yang mana pasti punya tiga unsur, yaitu kulit, putih, dan kuning telur. Maka tak ada satu unsur saja, berarti tak mungkin menjadi konsep telur. Jawaban saya kala itu, telur itu kan alami penyusutan. Apakah mungkin Tuhan itu susut seperti telur? Artinya tak bisa pengabdian itu dibakai. Jelasnya kembali. Jadi, kata Irena, konsep Allah tempat bergantung semua makhluk itu benar sekali. Itu karena Allah tak maunya sejarah, tak terdikat ruang dan waktu, mandiri, dan tentunya tak perlu bantuan dan tak pula bermitra apapun. Irena Handono mengatakan, reaksi pertama membaca seksama terjemahan surat Al-Ikhlas itu adalah jawaban yang selama ini ia cari. Pertama baca, saya, ah ini benar, ini logik. Dan ini sangat benar. Dari situ, saya makin gali dan lihat berbagai sisi perbandingannya. Dan pelaksanaannya, yakni tentang konsep ketuhanan menurut agama Islam. Semakin yakin surat Al-Ikhlas ungkapnya. Irena Handono mengatakan, hidayah adalah anugerah dari Allah SWT dan baginya. Itu adalah nikmat luar biasa. Sebab, kata dia, ada orang yang justru sudah diberi hidayah Allah SWT, tetapi justru mencampakan nikmat hidayah itu. Irena Handono mengibaratkan hidayah diberi dan manusia sendiri yang menentukan apakah mau terima atau tidak. Seperti ibu membuat masakan yang enak menurutnya. Kemudian, sang anak disuruh dan bisa memilih ingin memakannya atau tidak. Hidayah itu tak ada nilai tandingannya. Hidayah dibandingkan dengan gunung emas. Gunung berlian pun tak tertukar. Sebagai informasi, Irena Handono menjadi mu'alaf sehari sebelum Ramadan sehingga ia serta-merta ritme harus beradaptasi dengan cepat. Meski kala itu, harus sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Umi bersyahadat persis sehari sebelum Ramadan dengan disaksikan Kiai Haji Misbah. Saat itu, keluarga belum tahu. Saat sahur tiba, Umi makan buah ataupun roti. Itu pun sembunyi-sembunyi. Maka, kalau Umi boleh jujur, berbuka dengan air putih adalah menu buka puasa paling nikmat bagi Umi. Jelas Irena dalam cuitanya di Twitter pada selasa lalu saat diunggah pada tahun 13 April 2021. Itulah kisah perjalanan spiritual dari Irena yang mencoba mencari kelemahan Islam, malah justru mencintai Islam dan memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Dari kisah biarawati yang menjadi mu'alaf karena mempelajari Al-Quran, kita bisa mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga. Yang pertama, Al-Quran adalah muqzizat yang penuh dengan kebenaran dan petunjuk hidup yang sempurna. Yang kedua, hidayah adalah karunia Allah SWT yang bisa datang kepada siapa saja yang mencarinya dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Yang ketiga, pentingnya kita sebagai umat Islam untuk selalu menjaga dan mempelajari Al-Quran agar semakin mantap dalam iman dan taqwa. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih mendalami Al-Quran, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahu'alam isawaf. Demikianlah kisah inspiratif tentang biarawati yang menjadi mu'alaf setelah mempelajari Al-Quran. Dan ia mengakui awalnya mencari kelemahan Islam. Semoga cerita ini membawa banyak hikmah dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tentunya hanya di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.